Salah satu terduga pengeroyokan di Jalau Veteran yang mendewaskan Muhammad Ferdi menyerahkan diri ke polisi. SU merupakan satu dari enam terduga yang sebelumnya sempat masuk daftar penjaraan orang oleh pihak kepolisian. Ia diamankan di rumah keluarganya di Gang Bakti Banjarmasin Timur setelah melakukan pendekatan dan beberapa kali mediasi pada Rabu Siang. Saat kejadian berdarah tersebut, terduga SU disebutkan terus melayangkan dua kali pukulan terhadap korban di bagian wajah. Kapan kemarin? Ya, jadi yang bersangkutan itu diserahkan keluarganya kita di Gang Bakti Jalau Veteran itu di tanggal 9 kemarin ya. Di antar ke sini kah? Atau di jemput? Kita yang ke sana, ke tempat keluarganya di Gang Bakti Jalau Veteran. Jadi kita terimakan yang bersangkutan di Gang Bakti. Ya, jadi informasi yang kita dapat memang dia ada di kota kita ini aja, cuma dia memang bersembunyi. Kemudian setelah kita lakukan pendekatan keluarganya, mediasi, ayatnya mereka sepatat menyerahkan yang bersangkutan ke kita. Dan untuk itu kita juga mencapai terima kasih atas keberadaan kesedaran dari keluarga, langsung menyerahkan yang bersangkutan ke kita untuk dilakukan proses berusaha sesuai pun yang berlaku. Ya, dari hasil interogasi kita dan pemeriksaan, untuk SU ini, dia dalam kejadian itu berperan melakukan pemukulan dua kali dengan tangan kosong kebagian wajah korban. Jadi kita kami dia berperan itu, melakukan pemukulan dua kali. Sementara itu, Partogi menambahkan jika kemungkinan jumlah terduga kembali bertambah, behingga saat ini polisi tengah mendalami satu orang anak di bawah umur terkait tindak kriminal tersebut. Hingga kini, polisi telah mengamankan enam orang terduga yakni IV, KS, AMAT, RM, PJ, serta SU.